Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada masa jahiliyah, mayoritas bangsa Arab khususnya masyarakat Mekah mengikuti dakwah Nabi Ismail AS yang menyeru kepada agama Nabi Ibrahim AS Inti dari ajaran yang didakwahkan yaitu menyembah Allah SWT mengisahkannya dan tidak menyekutukannya Namun setelah waktu berjalan sekian lama banyak diantara masyarakat yang melalaikan ajaran tawhid yang pernah disampaikan kepada mereka Di dalam kitab karangan ilmu hisyam al-Kalbi dijelaskan bahwa Nabi Ismail AS memiliki banyak keturunan dan Mekah pun dipenuhi dengan keturunannya Seiring berjalannya waktu, muncul pula banyak peperangan, pertikaian, dan permusuhan sehingga dari mereka ada yang keluar dari Mekah menuju berbagai tempat bahkan ada pula yang membangun daerah-daerah baru Agama tawhid perlahan terlupakan dan tergantikan oleh kesirikan Mereka para penyembah berhala adalah orang-orang yang keluar dari Mekah dengan membawa batu suci yang diambil dari tanah haram Hal itu dimaksudkan sebagai penghormatan serta sebagai pemujaan untuk tempat suci Mekah Dimanapun mereka berada, mereka meletakkan batu tersebut dan mereka mengelilinginya atau tawhid untuk mengagungkannya sebagai wujud rasa cinta kepada Ka'bah Di sisi lain, mereka yang berada di Mekah dan beberapa tempat lainnya terus melanjutkan tradisi kakeknya dengan melakukan haji dan umroh sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah SWT Seiring berjalannya waktu, mereka lebih senang melakukan peribadatan sebagaimana kaum Nabi Nuh yang ingkar yaitu menyembah patung dan melupakan warisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS Sedangkan beberapa dari mereka mengubah ajaran dengan tradisi baru dan banyak yang tidak melakukan peribadatan sebagaimana Nabi Ibrahim AS Mereka tetap melakukan tawhid, haji dan umroh akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran yang lurus Ibnu Hisyam menjelaskan bahwa orang yang pertama kali merubah menambah dan mengganti agama yang didakwahkan Nabi Ismail AS adalah Amru bin Luhai Ia yang meletakkan patung pertama kali dan menjadikannya sesembahan Rasulullah SAW pernah berkata Saya diperlihatkan Amru bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat karena dialah orang pertama yang merubah agama Ibrahim Dikisahkan Amru bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan suka berbuat kebaikan Ia suka mengeluarkan sedekah dan peka terhadap urusan-urusan agama sehingga semua orang menyukainya Masyarakat Mekah pada saat itu menganggapnya sebagai seorang ulama Namun Amru bin Luhai tidak memahami betul ajaran agama Nabi Ibrahim AS Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balko Ia bertemu dengan suku Amalik yang mendengarkan ajaran Nabi Ibrahim AS hanya setengah-setengah saja Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah Kemudian Amru bin Luhai pun bertanya Apa yang sedang kalian lakukan? Lalu mereka menjawab Patung-patung inilah yang memberi kami makan, minum, dan kekuatan sebagai penolong tatkala diminta pertolongan serta pemberi hujan tatkala diminta hujan dan yang paling penting bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Demikianlah jawaban dari orang-orang Amalik yang membuat Amru bin Luhai tertarik untuk mengikuti apa yang mereka perbuat Setelah melakukan pembicaraan Amru bin Luhai meminta salah satu patung dengan alasan di Mekah pada saat itu sedang kesulitan air Patung bernama Hubel itu pun dibawa Amru bin Luhai ke Mekah dan diletakkannya di dalam Ka'bah Sejak saat itu Amru bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing dan Hubel merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku Dari berhala-berhala yang mereka buat yang tertua adalah manat yang ditempatkan di tepi Laut Merah Kemudian mereka membuat lata di To'if dan Uza di Wadi Nakhlah Inilah tiga berhala yang paling besar Setelah itu kemusrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz Dikisahkan bahwa Amru bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh yaitu Wat, Suwa, Yagut, Ya'ug, dan Nasr terpendam di Jeddah Kemudian Amru bin Luhai datang ke sana dan mengangkatnya lalu membawanya ke Tihamah Pada saat musim haji berhala-berhala itu kemudian diserahkan kepada kabilah-kabilah Selain berhala-berhala tersebut di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Isaf dan Nailah Isaf dan Nailah ini ternyata adalah pasangan kekasih yang melakukan persinaan di dalam Ka'bah Kemudian Allah SWT mengutuk mereka menjadi batu Pada masa Amru bin Luhai berkuasa kedua patung tersebut diletakkan di depan Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya Kisah dikutuknya Isaf dan Nailah terjadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan Pada masa itu ada sebuah peristiwa yang membuat gempar tanah suci Mekah Peristiwa tersebut adalah sepasang kekasih dengan lancang menodai kesucian Ka'bah Akibatnya kedua pasangan kekasih ini dikutuk oleh Allah SWT menjadi batu Kisah ini bukan cerita legenda akan tetapi dicatat di dalam buku Siroh Nabawi Kisah ini berawal dari kisah percintaan seorang laki-laki bernama Isaf dan wanita yang bernama Nailah Kedua insan lawan jenis asal Yaman ini saling jatuh cinta Namun kisah cinta keduanya terhalang oleh orang tua sang wanita Ayah Nailah melarang putrinya berhubungan dengan Isaf Akan tetapi perasaan dua sejoli ini tak dapat dibendung Keduanya memendam rindu yang teramat sangat Akan tetapi teramat sulit bagi keduanya untuk bertemu karena orang tua Nailah selalu mengawasi putrinya Singkat cerita musim haji pun tiba suku-suku yang berada di jasirah Arab berdatangan ke Mekah untuk melakukan ibadah haji Saat itu masyarakat di jasirah Arab masih beriman dan beragama tawhid serta mensucikan ka'bah sebagai rumah Allah SWT Ibadah haji yang diwariskan dari ajaran Nabi Ibrahim AS masih dilakukan oleh seluruh masyarakat di jasirah Arab musim haji ini ternyata menjadi kesempatan emas bagi Isaf dan Nailah untuk bertemu di tanah suci maka tanpa sepengetahuan orang tua Nailah keduanya sepakat bertemu di tanah suci entah apa yang merasuki Isaf dan Nailah saat orang-orang melakukan tawaf kedua orang ini diam-diam menyelinap ke dalam ka'bah dan na'udzubillah keduanya berbuat zina di dalam ka'bah benar-benar perbuatan yang terkutuk dan sangat hina akhirnya Allah SWT menghukum keduanya menjadi patung patung Isaf kemudian diletakkan di bukit sofa dan patung Nailah diletakkan di bukit marwah supaya orang-orang yang beribadah syai mengingat dan mengambil pelajaran dari peristiwa penodaan ka'bah namun seiring berjalannya waktu ketika orang-orang mulai melupakan azab Allah pada pasangan Isaf dan Nailah pemimpin Mekah pada saat itu yaitu Amru bin Luhai karena ketidaktawanya kemudian memindahkan patung Isaf dan Nailah ke samping ka'bah dan celakanya kedua patung itu kemudian disembah bahkan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW kedua patung ini masih disembah oleh kaum Quraish dan menjadi tempat persembahan hewan kurban di antara kedua patung inilah dulu kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib menemukan kembali sumber air zam-zam yang sempat tertimbun beberapa generasi sebelumnya umul mu'minin Aisyah RA pernah ingat akan keberadaan kedua patung itu dan mengatakan kami dahulunya selalu mendengar kisah mengenai Isaf dan Nailah mereka berdua adalah laki-laki dan wanita dari suku Jurhum mereka berdua bersina di dalam ka'bah maka Allah mengubah mereka berdua menjadi dua buah batu demikianlah kisah dua sejoli yang diazab Allah SWT menjadi batu atau berhala karena perbuatannya yang melampaui batas di sisi lain Amru bin Luhai malah menyesatkan masyarakat Mekah dan masyarakat di Jazirah Arab dengan menyuruh mereka untuk menyembah kedua patung tersebut kedua patung Isaf dan Nailah akhirnya dihancurkan oleh kaum muslimin pada saat penaklukan kota Mekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh